Sementara itu David Ozora, korban penganiayaan Mario Dendi CS, akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit, usai menjalani perawatan selama 53 hari. David telah melewati masa kritis dan kini masuk fase pemulihan. Korban penganiayaan Mario Dendi CS, David Ozora, diperbolehkan pulang ke rumah usai dirawat di rumah sakit maya pada Kuningan, Jakarta Selatan. Kondisinya jauh membaik dibanding pertama kali masuk ke rumah sakit. Saat itu David sempat dinyatakan koma dan infeksi berat akibat cedera yang dialaminya. Meski belum pulih total, saat ini David sudah mulai bisa berjalan dengan perlahan. Tim rumah sakit terus memantau dan melakukan observasi secara berkala. Akan tetapi, walaupun kita sudah pulangkan hari ini, ini masih membutuhkan treatment yang cukup panjang. Karena dari sisi kognisi atau pikirannya, itu masih membutuhkan pelatihan dan masih membutuhkan untuk pemulihan. Dan motoriknya pun, motorik halusnya masih belum sepenuhnya membaik. Jadi ini memang masih membutuhkan treatment yang agak cukup panjang, sehingga dia masih bisa pulih. David Osora dirawat selama dua bulan di rumah sakit Usaidia Niaya Mario Dendi. Kini tim dokter bekerjasama dengan keluarga akan memantau kondisi David selama satu bulan ke depan. Dari Jakarta, Yasmin Attania Abdul Rashid, ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!